Siang itu juga perang selesai, Harimau Putih berjejer menghadap Panglima Eyang Jaya Perkasa dan prajuritnya. Tak lama kemudian dihadapan Harimau Putih yang berbaris, Pangeran Pemanah Rasa mendadak ada di samping Harimau Putih yang lebih besar. Dari sana prajurit-prajurit tertunduk menyembah kepada beliau. Seketika Harimau Putih yang berbaris lenyap menghilang, tinggal satu lagi yang di samping Pangeran Pemanah Rasa. Eyang Jaya Perkasa menyambut rajanya yaitu Pangeran Pemanah Rasa. Salam sembah kami Panglima beserta seluruh prajurit Gusti. Kemudian diikuti oleh prajuritnya semua menyambut salam hormat. Langsung dijawab oleh Pangeran Pemanah Rasa. Salam, kembali saya ucapkan kepada para prajurit bersama Panglima Eyang Jaya Perkasa. Hormat kalian semua saya terima. Sekarang peperangan kita tunda. Kita kembali ke kerajaan. Seterusnya kita cerita semuanya di singgah sana kerajaan. Dijawab oleh Panglima. Silakan pangeran di depan. Dijawab lagi oleh Panglima Pemanah Rasa. Mari kita bersama-sama. Pangeran Pemanah Rasa beserta Panglima Kerajaan dan prajuritnya kembali semuanya ke kerajaan. Setiba sampai di kampung dekat kerajaan, semua warga bergembira rajanya sudah datang kembali ke kerajaan. Disambut oleh semua warga dengan acara debus, ada yang memainkan api, dan lain sebagainya. Warga berjajar di sepanjang jalan sampai ke kerajaan. Sesampai di kerajaan, pangeran Pemanah Rasa menceritakan kisah perjalanan beliau dalam mencari petunjuk. Sampai beliau memiliki istri di kampungnya Kidampu Awang, yaitu tidak lain anak Kidampu Awang. Setelah menceritakan perjalanannya, pangeran Pemanah Rasa berkata kepada Eyang Jaya Perkasa, Bagaimana tahta kerajaan diganti nama, agar bila melawan musuh supaya lebih kuat, kata Panglima. Kalau ada nama yang dapat menguatkan kerajaan, Eyang Terima, apa namanya? Begitu jawaban Eyang Jaya Perkasa. Pangeran Pemanah Rasa sudah menghitung nama, apa yang baik untuk mengganti nama kerajaan yang sekarang. Terus beliau mempertimbangkan bersama Panglimanya. Kata pangeran Pemanah Rasa, Negara kita negara Sunda, maka kita bisa disebut orang Sunda. Kemudian sekarang jamannya sudah agak beda, bukan zaman purba lagi. Memang sejak dulu kerajaan gajah terkenal, bahkan ramahanda saya yang masih termasuk zaman purba. Dengan simbol gajah, disatukan jadi simbol kerajaan. Datang dari petunjuk yang jadi kekuatan berdirinya kerajaan gajah. Sekarang juga sama, negara ini juga namanya yaitu negara yang kita diami adalah tataran Sunda yang termasuk dari simbolnya yaitu binatang yang paling buas yaitu harimau. Pangeran Pemanah Rasa menjelaskan alasan yang melatar belakangi penggerantian nama kerajaan. Sangat jelas dari awal sampai akhir, disampaikan ke Eyang Jaya Perkasa. Eyang Jaya Perkasa mengerti tentang apa yang baru dijelaskan oleh Pangeran Pemanah Rasa. Dengan penuh rasa gembira, terus bertanya kepada Eyang Jaya Perkasa. Bagaimana selanjutnya? Dijawab oleh Pangeran Pemanah Rasa. Jadi Ki, tataran Sunda tersebut harus benar-benar dipegang oleh saya. Jadi, harus dipercepat membuat barang-barang yang membentuk pisau untuk ciri kerajaan Sunda sebagai simbol yang bisa menyimpan kekuatan. Buatkan pisau berbentuk harimau sebanyak tiga buah. Pada waktu itu juga, Pangeran Pemanah Rasa menyuruh ke Eyang Jaya Perkasa untuk membuat senjata, yaitu harus menyimpulkan tataran Sunda. Senjata Sunda yaitu pisau yang berbentuk harimau. Sebagai awal mula sejarah dibuatnya, tiga senjata yang berbentuk harimau tiga warna, yaitu kuning, hitam, putih. Senjata harimau tiga warna, yaitu kuning, hitam, putih. Senjata tersebut diminta untuk langsung dibuatkan. Senjata pertama yang berwarna hitam dibuat dari batu jatuh dari langit yang sering disebut meteor, yang dibakar oleh Pangeran Pemanah Rasa sendiri. Dibentuk besi, diperuntukkan untuk membuat senjata tersebut. Senjata kedua dibuat dari air api yang dingin, yang berwarna kuning dibekukan menjadi besi kuning. Senjata ketiga, dari besi biasa yang direndam dari air hujan menjadi putih berkilau. Tiga bahan besi tadi yang merupakan bahan untuk membuat bisau yang berbentuk simbol harimau, yaitu yang tiga warna tadi dibuatkan pada ketiga yang sudah biasa membuat senjata. Satu orang ditugaskan membuat satu senjata, lalu mereka dikasih bahan besi tersebut untuk dipegang. Satu orang pegang satu untuk dikerjakan. Sampai disini dulu sahabat Andriy ADJ. Selanjutnya episode ke-13, mudah-mudahan bisa terus mendengarkan cerita tentang Sasakala Prabu Siliwangi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel Andriy ADJ terus berkembang. Terima kasih. Selamat menikmati.